Oke nice Kurang lebih seperti ini hasilnya guys ya Oke guys Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel keluarga salsa Oke video malam kali ini Kita coba meracik kembali Bagaimana cara Membuat es dungdung Es puter atau es krimnya guys ya Es puter tapi Tanpa diputer Supaya irit dengan waktu Tenaga dan biaya Dan garam dan es batunya juga guys ya Tanpa berlama-lama Lanjut kita ke bahan-bahannya Yang pertama ada kelapa Kelapa disini kita gunakan 2 butir saja Untuk gula kita 1 kg saja Susu kalengnya ada 1 kaleng ya Mau yang dibubuk silahkan Yang mau cair silahkan Disini kita pakai kaleng saja Lanjut dengan tepung tapioca 300 gram Lanjut juga disini ada pop es rasa es teler Jadi terbaru lagi nih guys Resepnya ya Jadi buat teman-teman yang pengen buat banyak Lebih dari ini silahkan Nah tinggal lipat gandakan Adonannya atau Bahan-bahannya ya Tanpa berlama-lama lagi Kita lanjut saja ke step-step selanjutnya Oke langkah Yang pertama kita akan Peras kelapanya terlebih dahulu ya guys Kita peras dengan 1 gelayung air penuh Seperti ini Oke kita akan Peras dulu ya guys Ini dia santan yang sudah jadi Langsung saja kita tambahkan 2 sendok makan garam Kemudian kita aduk-aduk ya guys Step berikutnya Kita akan rebus air 2 gayung Seperti ini Oke guys Kita rebus terlebih dahulu Oke guys Selanjutnya kita campurkan bahan-bahannya ya Yang pertama kita akan masukkan tepung tapiokanya Oke kemudian gula ya Kita masukkan setengah kilonya dulu Kemudian pop es rasa estelernya ya Kita masukkan juga Oke lanjut Adonan kita larutkan dengan secangkir air minum seperti ini guys Lanjut kita aduk-aduk hingga dia larut ya Oke guys Jika sudah larut-larut seperti ini Siap isi rendang air panasnya ya Oke guys Air sudah mendidih Langsung saja kita tuangkan ya Lanjut kita aduk-aduk guys Nice Lanjut kita tambahkan gula ya Nah untuk gula ini Tidak kita masukkan semua Sisa akan membuat ngopi guys Biar es krimnya tidak terlalu manis Oke lanjut kita aduk kembali Oke yang selanjutnya Susu kental manisnya guys Lanjut diaduk juga Selanjutnya santan kelapa guys Oke kita aduk-aduk sampai menyatu ya Percantik kita akan tambahkan pewarna warna hijau Secukupnya guys ya Kita aduk-aduk guys Oke jika sudah seperti ini siap kita bungkus dan kita bekukan saja di dalam freezer guys ya Dan ini dia es krimnya yang sudah beku Siap untuk kita parut-marut ya Oke karena mesinnya lagi darurat kita gunakan pemarut sayurannya Jadi Simple seperti ini guys Cukup kita Garuk-garukkan seperti ini Baik-garukkan seperti ini Ini dia hasil yang sudah kita parut siap kita uleni Kita aduk-aduk ya Cukup kita balik-balik seperti ini aja Ya guys jika sudah lembut seperti ini Kita siap masuk dalam tong es krimnya guys Lanjut kita Akan susun-susun ya Seperti ini Kemudian kita isi es batu bagian sampingnya guys Oke lanjut dengan garam ya Selanjutnya Kita akan masukkan adonan es krimnya Oke guys Untuk membantu pembekuan bagian dalam Kita timpakan es batu juga Seperti ini sudah kita tambah garam ya Tinggal tunggu saja 15 menit Jika sudah keras siap untuk penangkat jualan Oke guys selanjutnya kita periksa ya Nah sudah keras nampaknya Oke kita kerok keren banget ya Oke nice Kurang lebih seperti ini hasilnya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Thanks